Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod spesial Ini adalah mod jet boost 3 single glass ya Dengan menggunakan livery dari boost palalat dari Mas Zulamedi Dan bagi teman-teman yang berminat dengan mod serta livery-nya Untuk link-nya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman Dan mod ini entah di judulnya itu kayak diberi judul mod illegal atau harem Ini karena apa? Karena saya belum mencobanya, maka kita akan coba bersama-sama ya Nah disini untuk bodinya ini tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya Untuk bodinya ini masih sama Dan untuk pencahayaannya ini menggunakan versi yang 3.7.1 ya Untuk cahaya pada boostnya ini sudah kincelong banget Dan untuk selindang sampingnya juga sudah menggunakan facelift yang terbaru Untuk semuanya kayaknya standar ya Dan untuk valetnya ini kayaknya menggunakan valet bawaan dari sasis ya kayaknya Dan untuk lampu belakangnya juga masih ya seperti mod pada umumnya ya teman-teman Untuk bagian interiornya kayaknya sama juga menggunakan seat 22 Dan juga menggunakan toilet dan smoking area Nah disini kayaknya lampu sun bagian running itu tidak menyala ya Entah ini dari livery-nya atau tertimbun dari scotlet Kainnya sih tidak menyala karena ini lampu bagian atasnya yang bagian running Itu difungsikan sebagai lampu utama ya Jadi kayak lampu alisnya gitu Dan untuk mintunya disini standar ya Yang depan sliding dan yang belakang swing Dan disini ada ini Strokewood dan juga bagian running tag Dan disini tadi gak ada yang namanya lampu interior ya Kita lihat tadi itu gak ada lampu interiornya Dan disini untuk variasinya kayaknya full variasi Dan untuk animasi pertama itu suspensi Untuk yang kedua adalah bukaan Bukaan bagasi dan juga cup mesin Dan untuk animasi ketiga itu vexedo ya Sudah itu aja untuk animasinya Gak ada yang berbeda ya Mungkin untuk perbedaannya itu bagian lampunya ini Untuk lampunya sudah full ya Jadi untuk runningnya itu dihilangkan Karena busit sendiri di versi sekarang itu Yang mode itu belum support running ya Kecuali mode code name Untuk interiornya juga masih standar Ini gak ada lampu interiornya kayaknya Biasanya itu kayak ada semacam lampu Di bagian dashboard itu ada kayak merah-merah ya Kayak seperti mode HDD dari Masangka Sabutro Yang di channelnya beliau Dan untuk spionnya juga masih ya standar spion free ya Alakanya lebih detailan yang free ya Kalau di dunia nyata Waduh Kayaknya remnya ini agak belum ya teman-teman Apa ini Oh ternyata untuk speednya ini Dibuat kayak Up speed ya Jadi untuk speednya ini speednya kenceng sekali Nah itu dia Karena speednya kenceng dan untuk remnya ini masih standar Jadi untuk beloknya itu agak susah Karena berbeda dengan mode tronton Kalau tronton kan untuk bagian belakangnya itu bisa berputar ya Kalau ini enggak Jadi untuk perbelokannya itu agak susah Walaupun untuk bagian panjangnya itu panjangan tronton ya Tapi untuk perbelokan itu masih bagus yang tronton Karena untuk bagian belakang roda itu bisa berputar Kalau yang ini kan enggak ada ya Karena hanya ada satu penggerak dan juga satu pemutar Yang bagian depan saja Kita lihat tadi kayak beloknya itu agak susah gitu Waduh kita nabrak lagi dong Ini yang enggak saya suka dari Speednya yang terlalu kenceng ya teman-teman Kalau speed terlalu kenceng ini Positifnya adalah kita enggak terlalu ngantuk Tapi ya gini Kayak random gitu ya Sering nabrak-nabrak gitu Tapi Positifnya itu kita tidak ngantuk teman-teman Ini cocoknya itu kayak jalan tol Atau jalan pantura yang posisinya itu lurus aja Kayak Map yang kita akan coba ini Kita akan coba di map Solo sampai Surabaya Nanti akan melewati seragen dan juga medium Karena Map tersebut itu Wah enak banget untuk belapan Nah ini dia untuk map seragennya Untuk seragennya ini Kebanyakan lurus ya Enggak terlalu banyak kelokan Jadi cocok banget bagi teman-teman yang Suka dengan mod-mod yang Kenceng-kenceng untuk speednya Tetapi ini sayang sekali Untuk Bagian trafficnya ini Belum saya Ubah ya untuk speednya Untuk speednya ini masih standar Jadi Kadang itu nabrak-nabrak gitu Nah Sudah saya bilang lagi Ini speednya masih standar ya Belum speed kencang Kalau traffic Lalu mod itu speed kencang Wah Itu bisa belapan nih dong Dan disini untuk rutanya Ya lumayan enak ya Untuk Mod seperti ini Karena untuk kecepatannya itu agak Kancang banget Waduh Ini kita buat rusuh ini Waduh kita nabrak Padahal ini Kita enggak anu ya Enggak kayak nabrak bangunannya Tapi kayak ada space untuk ini Supaya Untuk bangunannya Kayaknya Dan ini kita enak banget Untuk ngeblong Karena untuk trafficnya Enggak begitu padat Kalau traffic padat itu Kadang itu Waduh ngeblong itu Sulit banget Jadi kayak Ya kurang Gimana gitu Dan ini ada bus harapan saya Tadi ada bus Segeng raya ya Kayaknya Tadi kita Slip dengan mudahnya Ini Btw Untuk Leveringnya ini Palala Palala Trans ya Dari Mazula Medi Kalau enggak salah Kalau enggak salah Palala ini Pemain dari Sumatera ya Jadi busnya itu Keren banget ini Nah itu dia Ada bus Segeng rayu Ini Palala Go To Jawa Tepatnya ini Mau ke Jawa Timur Ke Madiun Dan nanti kita Mungkin Hanya sampai Madiun Saja ya Teman-teman Jadi Supaya durasinya Itu tidak Terlalu lama Nah itu Tadi kita Sekenin Sudah Itu kecepatannya Itu bisa sampai 200an Waduh Kita nabrak dong Kalau Sudah kecepatan tinggi Dan kita nabrak Itu rasanya Gimana gitu ya Teman-teman Apalagi Kalau nyangkut Wah Repot itu Sudah enggak bisa Dijalanin lagi ya Kecuali untuk Di direct Dan ini Beberapa detik saja Itu kecepatannya Sudah Sudah Mencapai 100 km Per jam ya Jadi ini Gengang banget Untuk Busnya Tapi entah Kenapa ya Teman-teman Kayak Busit versi Sekarang itu Walaupun Marknya itu Sudah Bagus Tapi Kalau kita Main di Interior Itu Kadang Situ Ngantuk Ya Mungkin Ada Teman-teman Yang Mengalami Juga Yuk Sharing Sharing Kenapa Kalau Kita Sering Ngantuk Bermain Game Busit Ini Atau Mungkin Gymnya Terlalu Santai Mungkin Gitu Dan Ini Kita Sudah Sampai Di Madiun Dan Ngomong-ngomong Ini Madiun Kebalik Ya Harusnya Kalau Kita Dari Arah Barat Kan Kita Dari Solo Ke Timur Itu Harusnya Lewatnya Itu Mas Padi Dulu Ya Ini Malah Lewat Caruban Dulu Waduh Kacau Ini Duh Trafiknya Kenapa Ini Tiba-tiba Ngeblok Waduh Kacau Sini Trafiknya Ini Busit Versi 3.7 Sekarang Itu Gini Trafiknya Waduh Waduh Kok Gini Trafiknya Wah Tuh Kita Nggoling Teman-teman Dan Mungkin Akhir Video Kali Ini Berakhir Dengan Nggoling Teman-teman Di Mervis Madiun Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Tersalah Kata Zaman Of Akhir Kata Saya Fafri Saptain Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wujit Mani Dan Sebelumnya Ini Kita Acess Dulu Untuk Buat Amna Aduh Apes Banget Ini Oke Sampai Jumpa Teman-teman Di Video Saya Selanjutnya